hai 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 Oke teman-teman selamat tinggal bergantung selamat siang hari ini kita akan menanggalkan penyeluhan no your lemons ini menariknya tadi saya menghubungi Ketua Bok Jambat PKK Kalimantan Tengah dia bilang ini bagi matil apa hubungannya itu yayasan lemon itu sama kanker peyudaran jadi ini adalah ini jadi no your lemons quotation ini ya ini adalah yayasan kalau kita bahasa Indonesia kan ya secara vulgar nya kenali peyudaran dan cuma ini bagusnya dia itu membahasakan peyudaran itu dengan lemon jadi sangat sopan saya ini tertarik jadi ini jadi edukator ini yang bukan apa-apa dulu saya di Aper ya Nah ya jadi di Aper itu dulu saya mengajar tentang apa patologi anatom itu saya mengajarkan kanker peyudaran cuma dulu waktu apa di Aper itu itu contohnya pulgar sekali gitu ya karena apa contohnya langsung langsung ini langsung wanita yang tak pakai apa-apa yang dia memperanggakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan peyudaran Nah itu karena konteksnya kesehatan tidak jadi masalah karena perawat harus tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan peyudaran sendiri nah ini kalau dilakukan untuk orang yang non-kesehatan atau orang hukum itu kan bisa heboh nah ketika saya mengetahui ini saya bilang wah ini bagus nih artinya dengan begini saya bisa mengajarkan ini kepada seluruh perempuan di seluruh dunia wah itu tanpa ada ada kekhawatiran apa-apa nah ini apa ini alasannya kakau saya inginkan mengajarkan itu semua nah jadi yayasan ini ya dia memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu memperbaiki deteksi gini kantor payudara di seluruh dunia melalui pendidikan yang kreatif dalam pertanyaan ya masuk masuk nah ini adalah gambaran ini lokasi orang-orang yang sudah terlatih dikenal hampir satu miliar luar biasa ya walaupun memang ini bukan melalui offline tapi satu miliar ini secara online nah ini dia dimulai dari tahun 2017 ya walaupun tadi tapi saya dengar ya saya ikut beginarnya jadi si koin ini cerita dia mau ubah nama apa dulu awalnya nama rembaganya adalah breast cancer worldwide ya di kanker payudara di seluruh dunia ubah menjadi nama rembaganya baru Maret 2020 jadi pas pandemi ya Hai dan kemudian dia melaporkan bahwa apa kita sudah punya sekitar 300 edukator dan juga di 49 negara dan ini adalah gambaran orang-orang yang mendapatkan manfaat dari noyer lemon jadi selalu kata-katanya ini tanpa noyer lemon ya saya tidak akan berada di sini artinya apa jadi ketika di pagi itu ada temen ya kata-kata yang selalu juga pernah saya lupa sudah di negara mana jadi dia cerita ya ya karena dia melihat anda dari dari nanti kita belajar 12 anda ya itu berupa gambar gambarnya itu pakai gambar lemon nah gitu nah karena dia melihat anda itu dari dua belas tanda itu dia lihat aku kok saya punya ini ya jadi Jadi dia langsung konsultasi ke dokter Alhamdulillah, kata dia, syukur saya masih bisa berada di sini, kata dia, itu karena saya ditemukan Stadium 1, masih awal, masih kini. Jadi sebenarnya ibu-ibu ya, di sini nih, idealnya memang yang jadi, yang jadi apa nih, edukator ini, umumnya ya, kalau yang saya lihat di teman-teman saya itu, mereka memang ini, memang apa nih, punya. Karena apa, biasanya orang itu kalau dia pernah merasakan, dia lebih bersemangat untuk memberitahukan kepada orang lain. Nah, kemudian sebenarnya, modul ini bukan untuk saya, modul ini sebenarnya untuk orang, orang awam. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini bisa menjadi pengajar, walaupun bukan tenaga kesehatan. Nah, tujuannya sebenarnya begitu, makanya bahasanya dibuat se-awam mungkin. Nah, siapa tau nanti setelah saya mengajar ini, selalu saya bilang, mudah-mudahan nanti ada, diantara yuk-ibu ini yang mau jadi pengajar seperti saya. Nah, gitu. Ya, makanya semangat, ya. Nah, makanya cuma lihat ini, ya. Kenapa saya seperti ini, karena yang mengajar itu umumnya bukan tenaga kesehatan. Dan, makanya dikatakan bahwa informasi ini tidak boleh menggantikan informasi yang akan diberikan nanti oleh petugas kesehatan. Nah, kebetulan aja karena saya dokter, jadi ini nggak menjadi masalah. Cuma kalau dia mengajar ini bukan tenaga kesehatan, makanya diperakai. Ya. Jadi, slide ini semua itu sudah disediakan sama mereka. Apa yang harus diomongi juga sudah ada. Jadi, sebenarnya mudah sekali. Ya. Nah, sebenarnya saya lupa kemarin pesankan ini sebelum kelas, itu harusnya ini, apa? Masalahnya biasanya saya share-share begini untuk kelas yang zoom. Ya. Yang offline-offline ini saya lupa pesankan. Jadi, kalau bisa ini, apa? Ngerjain kuis. Ya. Nah, memang masalahnya kuis ini yang bagusnya itu dalam bahasa Inggris. Ya, karena apa? Kalau kita misi kuis bahasa Inggris, nanti ada umpan balik dari mereka langsung. Dari Noir Raymond. Nah, kemarin itu waktu saya mengajar kelas pertama, saya bilang, saya tanya itu semua guru-gurunya. Gimana ini? Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggrisya? Duduk. Bahasa Inggrisya aja. Apakah itu ada di Makbawad, itu ini. Makanya keluar itu yang tersebut bitly. Ya. Bitly, garis miring, kuis Raymond. Nah, itu bahasa Inggrisya. Cuma, itu yang bisa akses saya ajar. Kenapa rasa nantinya nggak berarti bahasa Inggrisya? Ya. Nah, jadi memang itu jadi kenalan. Makanya saya kemarin mengusulkan ke Koine ini. Nah, ini Koine. Nah, saya sudah sulitkan sama beliau ini. Bisa nggak proses pembelajaran ini? Ya, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisya. Termasuk, kayak saya ini kan harus ikut tinggi dulu training. Ya, semacam apa? Ujian untuk bisa jadi guru pengajar. Nah, ujiannya sih gampang aja. Cuma, salahnya itu ujiannya mesti pakai bahasa Inggris. Nah, saya bilang, bisa nggak ujiannya dikerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Sehingga banyak wanita yang bisa jadi pengajar. Dia bilang, Aduh, maaf. Ini memang harus tetap pakai bahasa Inggris. Agar kenapa? Karena setiap sebulan sekali, ya, kami akan bikin webinar. Nah, ini saya kutipkan ini webinar, ya. Sebenarnya nggak lelat, ya. Webinar itu baru tadi malam saya ikuti. Ya, sebenarnya webinar pertama itu ini bulan lalu. Cuma, karena jam satu malam, saya bilang, Waduh, gimana nih? Maksudnya, kemampu-mampu itu saya jangan mau ini. Jangan mau untuk acara. Nah, cuma pernah waktu itu dia menjanjikan atau di Biting dicari waktu, ya. Tapi karena mereka nggak sempat, ya sudah. Akhirnya saya coba aja jadi tidurnya lebih cepat. Kemudian, bangunnya tadi-telah. Dia bangun jam satu kurang, tiduran lagi. Tadi bangunnya setelah dua. Nah, pas saya masuk, ya. Ini komikannya saya kue ini. Ini saya potong aja ke sini. Jadi semua peserta lain itu ibu-ibu saya ada lagi-lakinya. Jadi pas saya masuk itu langsung dikomentarin dengan si Purinya. Jumso is a doctor and he is doing some really incredible work in Indonesia and he's educating everywhere he can. and he sent in a picture to us a couple days ago of the cleaning staff at the hospital and he's trained all the women that are in the cleaning staff at the hospital on the science of breast cancer and doing virtual classes too. So, Jumatil, we're so grateful that you're out teaching as well and that you're one of those educated doctors that's making a difference. So, thank you for doing that. I'm sorry. Tahu kan? Jadi saya bahum itu lagi saya lupa ke sini itu saya nggak buka videonya karena matanya masih ngantuk. Jadi pas saya masuk itu si Purinya bilang nah ini betulah ada di mati rupanya pas itu sebelumnya itu dia ini lagi minta masukkan dari semua yang terbayang tentang pengalaman mereka mengajar. Nah, dia itu menghargai karena kalau kelas sebelum kalian ini ini kan parmasi tadi pagi, minggu yang lalu itu kliniservis, 2 minggu lalu kenapa? karena rata-rata temen saya itu ngajarinya jarang yang spesifikasinya gitu rata-rata tadi hadir di sekolah, tadi hadir di gereja, hadir di masyarakat, kalau kita kena sederhana sakit semula dari yang paling bawah itu kliniservis nah ini si Kurina, jadi dia bilang, maaf jengatir saya gak bisa meng-translate bahan pelajarannya itu dalam bahasa Indonesia karena saya harus meminta mereka ikut pertumbuhan bulanan seperti ini, yang mana mesti pakai bahasa Inggris jadi itu kedalanya, jadi sekarang ini kalau mau jadi pengajar itu, saya selalu katakan yang paling tidak itu bisa bahasa Inggris sama memiliki semangat belajar nah si Kurina ini dia ini, tertarik untuk mengelola masalah kanker peludara ini karena neneknya sendiri, itu positif jadi si Amame, kanker peludara, stabil 4 dan meninggal karena kanker peludara kemudian dia punya teman namanya Suze, usianya baru 28 tahun ya, jadi dia mengelola peludaranya itu terasa ha-ha, kemudian ada kemerahan dia datang ke dokter, nah dokter berpikir karena usianya masih di bawah 40 tahun karena umumnya kanker peludara itu kan di atas 40 tahun ya, karena dia masih di bawah 40 tahun, dokter bilang, wah kamu ini terlalu khawatir aja ya, ini, apa, udah balik aja ini, kemungkinan kemungkinan kanker peludara itu sangat, sangat kecil nah pada waktu itu, karena temannya, ya namanya dia, dibilangin dokter kayak gitu, ya dia akan pulang tapi rupanya kan di dalamnya makin makin, makin parah kemudian di memaksa kepada dokter untuk diperiksa secara lengkap walaupun diperiksa, rupanya betul dia adalah kanker peludara dan repotnya sudah stadium 4 akhirnya teman akrabnya ini meninggal nah, akhirnya apa dia ini sampai keluar dari pekerjaannya dia itu dosen, ya waktu S21 dia keluar, dia sampai itu di kemuliah di Inggris dia ini alamikan keluar dari Inggris itu hanya sedang untuk mengambil S3, PhD dalam bidang bagaimana ini bisa mengkomunikasikan bahan-bahan yang tentang perpeludara ini sehingga mudah diterima oleh orang-orang bayangkan itu nah, dia katanya mata kuliah itu hanya sedar untuk agar orang itu bisa menerima mati untuk pelajaran itu secara mudah nah, ketika dia jalan-jalan di ini di satu tempat gitu ya dia lihat lemon waktu dia lihat lemon itu dia lihat lemon itu akan kempilnya terus dia bilang, wah ini bagus nih jadi, pentil itu seperti puting puting susu wanita bisa dijadikan sebagai model nah, ini akhirnya membuat dia di Maret 2022 itu mengubah yang nama lembaga itu dari breast cancer worldwide itu menjadi know your black ones ya nah, jadi kalau kita bisa mendeteksi gangker keudaran secara gini ya stadium 0-1 ya maka angka harapan hidupnya itu bisa mencapai 99% walaupun kalau saya lihat di Indonesia ya sedangkan di depannya nih ya jadi kalau di Indonesia itu kemudian saya lihat mereka bilangnya 98% ya nah, kemudian kalau kita masih awal kemudian saya dengar dari dokter spesial sedang topologi ya jadi kalau tumornya itu belum menyebar masih in situ ya kankernya itu jadi ada jenis operasi yang bisa yang sedang mengangkat masa tumor dan jaringan di sekitarnya jadi payudaranya masih masih utuh tapi kalau kita datang stadium 4 ya itu payudara harus di mastectomy radical harus diangkat semuanya dan kemudian kita harus menjalani kemoterapi nah, kita lihat saudara kita di sini ini kemoterapi yang luar biasa itu sampai rambutnya rontok enggak langsung makan enggak enak badannya segala macam itu wal-wal dan sebagainya itu luar biasa nah, apalagi nanti kalau sudah sampai nanti di bagian tertentu di kepala seperti yang jalan saudara kita di sini itu sampai menjalani radio radioterapi jadi itu waktu kuliah itu saya pernah lihat dan masuk ke bagian radiologi itu jadi orang itu dibikin ini kan kalau kita kan kenalnya pelindung itu kan paling ini ya kalau kayak orang petugas itu yang banyak bagian yang ini tiroid segala macam gitu ini ini pelindung itu dibikin pelindung kepala helm nanti helm itu ada yang bagian yang mau disinar itu dibolongin ya ya mungkin itu yang di disinar dan sekali disinar itu lama itu hitungannya jam saya lupa nah pasien lihat kalau dilepas helmnya muhitam di lokasi yang di ditembak yang disinar karena lama itu ya nah makanya dikatakan bahwa kalau stadiumnya gini terapinya masih gak terlalu macam-macam tapi kalau sudah lanjut maka terapinya itu juga makin makin komplek makin banyak ya nah kalau kita lihat angka di sini Indonesia itu masuk kategori yang 15-17 per 100.000 penduduk jadi kalau saya hitung tak puas ini angkanya sekitar 400.000 ya berarti kan 404 x 15 kita angkanya sekitar 60 kemudian makanya saya tanya sama Eka ikutan angkanya kan antar berapa sih operasi Eka kanker penyudara ini berkisar 20-an per tahun nah berarti masih ada sekitar 40-an yang gak proper ya atau mungkin kita gak tau lah tapi intinya dia ada masih sekitar 40 lagi nah ini lah menjadi tugas tugas kita untuk bisa melakukan kampanye walaupun gak banyak sih makanya ini masalah nyawa ya kan dan sering sekali itu wanita itu datang itu sudah dalam kondisi yang yang terlampat ya ini berperhatikan kemarin waktu saya pengeluaran ini pakai Zoom ya untuk ibu-ibu bayangkan bayangkan itu sampai orang-orang kalau apa kalau kita bayangkan kalau sampai meninggal berarti kan sudah pelan-pelan nah jadi saya bayangkan ini ini berapa kilo dari warna tewek gak ada tau ya nah jadi kita bisa bayangkan nah inilah kenapa kita di Indonesia ya ini sekarang kita lihat ini kenapa si kore ini senang ya karena ini kalau lemon itu dibelah ya itu coba lihat itu gambaran lemon ini jadi biji-biji kecil ini ini kecil yang berisi airnya itu ya itu bisa dimupakan seperti si kenjar susu jadi secara bentuk pun apa nih menurut pandangan beliau ini mirip sama oligodara ya nah sekarang kita lihat ini apa videonya Hai 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 ya hai 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 selamat menikmati 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 Yang soft pea, soft bean Sama hard lamp Atau hard seed Biji yang keras Nah yang di lihat pasti tanda kali itu kan Jadi kalau ada penjalan yang keras Di payudara yang kerasnya Seperti biji lemon Maka harus hati-hati Nah kemudian lokasi mana saja Yang diperiksa Nah itu mulai dari ini Mulai dari ketiak Ketiak sampai bawah tulang Selangkah Sampai ke bawah tulang hija Nah kalau dulu saya sih Enggak sampai begini ya Tapi rupanya sekarang ini sampai ini Karena kenapa? Karena kalau dia lihat di sininya Nah ini adalah lokasi apa? Kelenjar getah bening Nah kenapa ini perlu diperiksa Dan kita tahu bagaimana Tapi saya sendiri secara pribadi ya Enggak pernah bisa pegang ini Kelenjar getah bening itu Kalau dia tidak membeka Nah sebenarnya kalau saya lihat sih ya Pak Yang kenapa dia ini Kita mempelajari Kelenjar getah bening itu Karena Kangkat payudara itu Menyebarnya melalui Kelenjar getah Gak tahu ya mungkin ada beda anatomi Kali kita semua bule ya Kalau kita itu jarang bisa merasa Mungkin kalau mereka ini kali ya Mungkin buatannya besar rumahnya ini kali ya Mungkin bisa merasakan Nah kemudian nanti kalau kita merasa bahwa Nah mungkin nanti kita tahu kan Wah ini sih normal aja nih Rasanya Nah kalau terjadi perbedaan Nah itu bisa kita langsung Konsultasikan kepada tugas kesehatan Nah kemudian ini ya Pemeriksaannya itu dilakukan dengan tiga posisi Ya Jadi posisi pertama itu sambil ber Berbaring Jadi sambil meletakkan tangan di belakang Kepala Kemudian kita berbaring Itu membuat palindara itu tertarik Nah ya Itu membuat dia katanya lebih flat Lebih rata Nah pada saat itu kita bisa Melakukan pemeriksaan terlebih baik Tapi memang ini ya Benar juga itu Ya Kayak bu Mami itu ya Bu Mami itu kalau dia posisinya begini Kemudian dia ini Berapa hal ini ya Ih agak gonjoran nih Mami kan sebenarnya sempet di operasi kan Istri saya itu Nah kemudian Saya bilang sama dia Coba seperti yang diajarin Nah gitu Angkat tangan ke Belakang kepala Lalu sambil tiduran Coba perisal lagi Kok gak ada ya Jadi rupanya Kalau dia tidak dibikin rata Bisa jadi pada posisi tertentu Sebenarnya susu Ya Itu bisa terasa seperti Benjolan Tapi ketika dia diratakan Ya Kemudian kita perisal lagi Oh berarti Berarti makanya ini memang ya Bu Mami itu waktu dihadirkan Itu yang lokasi Semua lokasi yang benjol Itu sempat di Biopsi Memang di biopsi Di samping itu Sejenis fibroalien Lama Yang di antar palinto itu Nah yang disini itu Jenisnya adalah Polikistik Jadi nanti kita lihat Jampangnya Cuma Kista aja Berarti kalau kista Dia cuma Ini aja Kelenjar yang Membongkak Nah makanya penting kita Pada Semua posisi Ya Nah kemudian Kayaknya tadi Barat jelasannya Jadi dia bilang tadi Pemerisahnya itu pakai apa Pakai tiga jari Ya Nah kemudian Pemerisahnya itu Ini Caranya bisa dengan Metode Metode Memang ini Apa nih Circle ya Kalau saya sih Menurutkan ini Seperti ini Obat nyamuk Jadi lebih Jadi awalnya sedikit Makin lama Makin Makin besar Sehingga nanti Seluruh lapangan Yang diminta Itu bisa Diperiksa Ya Kemudian Cara yang dibuat itu Yang zikzak Jadi mulai apa Mulai dari bawah ke atas Terus Ke samping Ke samping Ke samping Ke samping Nah kemudian Menekannya Itu gak kayak Saya tadi ya Menekannya Jadi ketika dia menekan Begini Itu ada Tiga jenis Tekanan Yang kita Rasakan Ya Pertama Light Ringan Nah ringan itu Untuk merasakan Di dalam Yang di permukaan Payudara Yang kedua Medium Ya yang agak Kedalam sedikit Nah kemudian Yang ketiga adalah Deep Yang dalam Sampai ke Tulang Tulang ijah Nah penggunanya Kenapa Kasi kanker itu Bisa di Permukaan Bisa di tengah Bisa di Dalam Ya Itu penting Diperhatikan Nah di posisi Yang kedua Ada posisi Sambil membungkuk Jadi sama ya Jadi sambil Membungkuk Itu kita Nah ini juga Sambil Diperiksa Ya Nah sebenarnya Juga sambil Membungkuk Itu juga bisa Digunakan Untuk melihat Walaupun Di sini Dia Nanti melihat Lebih Dipokuskan Pada Depan Cermin Ya Nah sebenarnya Tadi ada Dajat Tujuk ini Ya Aplikasi Ya Nah sebenarnya Aplikasinya ini Ya Ada di Android Cuma memang Sayangnya Aplikasinya ini Apa Namanya Lemons Ya Noreal Lemons Cuma memang Sayangnya Bahasa Inggris Padahal Kalau Merti bahasa Inggris Ini sangat Bagus Ya Jadi dia Memberikan Petunjuk Bagaimana Melakukan Pemberisan 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 Secara Detil Selama 20 Minit Mual Jadi betul-betul Rinci Ini yang Ajarin Yang saya Contohkan Jadi ini Tadi Yang pertama Video Training Yang tadi Yang saya Lihatkan Kemudian Yang kedua Ini adalah Apa Tanda-tanda Dari Yang 12 Tadi Nanti kita Pelajari Satu-satu Kemudian Yang ketiga Belajar Pelisian Pelajaran Sendiri Sama Mona Lisa Kita dengarin Sebenarnya Di sini Ada dua Ada Mona Lisa Sama Napoleon Mona Parte Cuma Katanya Di gambarnya Napoleon Lagi Singgah Di Kepulau Alba Jadi Belum Balik Jadi Belum Bikin Karena Sebenarnya Angker Pelajaran Bisa Digambur Laki-laki Tapi 99% Itu Pada Pembangitan Kita Tanya Waktu kita Klik Mona Lisa Dibilang Begini Cuma Cek Aja Kamu Sudah Berbaring Dan Melepaskan Pakaian Atas Kamu Mulai Dari Pinggang Ke Atas Kalau Belum Siap Hold On Tunggu Kemudian Kalau Sudah Siap Pilihannya Lemon Sready Udara Sudah siap Kita Klik Lemon Sready Di sini Si Mona Lisa Nanti Mau cerita Yang Bu Bu I'm Mona Lisa You're self-exam coach For the next 10 minutes Have you checked in my lemons For 500 years And have a lot to teach you Now that you've watched The training video In this app That explains What you're feeling And what you're feeling for You are ready To start the exam With me If not It's worth watching Before we begin And don't worry I will wait for you My legs are literally painted on I'm not going anywhere First things first Remove all clothing On the top half of your body As you do I will explain Three parts Of a self-examen In this first part You lay down In the second part You stand up And bow forward In the last part You look in a mirror I'll walk you through Which section If you need more time Cap course If you want to skip ahead Go ahead This section takes the longest The rest are quicker If you think you find the symptoms At the end of your exam The end We'll cut you What to do next Now that you are undressed Now this is Luar biasa Yeah Jadi Kalau anda sudah melepaskan Paketan atas anda Nah sekarang saya siap Untuk menjelaskan Bagaimana caranya Melakukan pemeriksaannya Pemeriksaannya dilakukan Dalam Tiga Tiga ini Jadi Berbaring Mengupuk ke depan Kemudian Berjermin Nah tadi bukan 20 10 min 10 min Saja Tapi jermin Lumai lama Jadi Jadi ini salah keinci, jadi sampai nanti di terakhir itu dia bilang kalau nanti di akhir pemeriksaan Anda menemukan salah satu dari tanda-tanda, 12 tanda-tanda tersebut, kami akan memberitahukan kepada Anda apa langkah selanjutnya. Sebenarnya di semua tahapan ini ada semua sebenarnya, kalau kita lihat di 12 kejalaan, contohnya kita merasa ada penjelasannya, kemudian di bawahnya ada kata-kata ini, I think, I feel a heart lung, kayaknya saya merasa saya punya benjelon yang keras, kita klik, nah dia langsung ini, ngasih tahu kepada kita tentang ini, Percayai insting Anda, sebagian besar perubahan itu adalah normal, tapi jangan diabaikan. Apa yang Anda harus lakukan berikutnya, tetap perhatikan, sampaikan kepada saya satu bulan lagi. Yang kedua, call a friend, misalnya sekarang ini gak bisa lagi, karena kan sekarang aplikasi dalam yang diberikan akses terhadap nomor telepon HP ya. Yang ketiga, talk to my doctor, saya mau bersebasis sama dokter, nanti di masing-masing ini ada lagi sarannya. Nah, ya, kalau kita pilih misalnya ingatkan saya satu bulan lagi, nanti dengan aplikasi ini, sebulan lagi nanti akan muncul, ya, kita pop up gitu ya, apakah ada perubahan, apakah benjelon yang kemarin ada perubahan atau tidak. Jadi, canggih ini aplikasinya, cuma saya memiliki semua pakai bahasa Inggris. Nah, kalau dengar-dengarin di sini nanti ya, karena saya dengar itu 10 menit gitu, waktu dia cerita tentang membungkuk ini, ya, di salah satu komentarnya dibilang begini, you can do it, ya, during the shower. Sambil mandi pakai, pakai shower. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, posisinya adalah di depan, di depan cermin. Nah, kalau di depan cermin itu, kita bisa melihat, ya, Jadi, wajar, ya, kata penjelasan di sini, bahwa kalau payudara itu besarnya, kiri dan kanan itu tidak sama. Wajar kalau tingginya payudara itu, kiri dan kanan itu tidak sama. Gak apa-apa. Nah, gitu. Kemudian, kenapa kita diminta begini? Nah, kedua tangan, ya, naik ke atas. Nah, itu sebenarnya, dari 12 tangan tadi, itu kan penjelasannya di situ ada ini, dimple. Dimple itu sebenarnya lesung-lesung, kipip, ya. Cuma saya terimakan sebagai tertarik ke dalam. Nah, kalau kita mengangkat tangan, itu kan kulit payudara itu kan tertarik ke atas. Nah, kalau di dalamnya itu ada kanker, ya, maka kanker itu akan menahan kulit itu untuk tidak ikut bergerak. Karena dia tertarik, maka dia tertarik ke dalam. Nah, berarti kalau ada bagian dari payudara itu, yang ada bagian dari kulitnya tertarik ke dalam, berarti di dalam itu kemungkinan ada kankernya. Tapi ingat, itu cuma tanda-tanda ya, mungkin nanti akan ada. Tapi hukumnya itu adalah tanda-tanda kanker. Makanya, itu yang melihat dengan cara-cara sepertinya. Kemudian, nanti di situasi dengan, apa, dengan berdiri di depan cermin, kan kita bisa melihat di putingnya. Apakah di putingnya itu ada kerak atau tidak. Nah, kalau ada kerak itu juga termasuk tanda-tanda, kanker payudara. Tapi kan juga, ada juga oleh penyebab yang lain. Nah, makanya itu harus dikonsultasikan ke dokter. Nah, kemudian di puting susu, apakah keluar cairan atau tidak. Kalau keluar air susu, itu normal. Tapi kalau keluar cairan yang bening, atau keluar darah, nah, ini kemungkinan adalah tanda-tanda kanker. Nah, kemudian dari putingnya sendiri, apakah putingnya ini tertarik ke dalam atau tidak. Kalau maksudnya awal, kita putingnya memang di dalam, ya, itu terbenam dari sejak, apa, nih, kecil kemudian sampai besar. Ya, kayak gitu-gitu aja, enggak apa-apa. Tapi ketika kita dewasa, putingnya makin terbenam ke dalam, nah, kita khawatir ada yang menariknya dari, dari dalamnya. Itu biasanya adalah tanda kanker. Nah, kemudian dari kulit itu nanti macam-macam, terlihat ada benjol, apa, tidak. Kemudian kita lihat ada, apa, pemudara yang menonjol, apa, tidak. Kemudian kita lihat nanti ada lukanya, apa, tidak. Itu yang dilihat pada ketika kita berjermin, ya. Nah, ini tanda-tanda yang dia memakan pakai lemon, bagus, ya, ini, ya, Pak. Jadi ini sangat, kalau saya berpikir, kan, ya, saya sudah mendengar beberapa, apa, penyuruhan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Yang dilatih oleh Kementerian Kesehatan, enggak ada yang seletak ini. Ya, paling hanya yang menyebutkan beberapa. Kalau ini sebuah biasa ini, ya, ini yang menyebutkan kejalanan, ya. Yang pertama adalah ini, ya. Jadi ada bagian, ya, atau kulit di payudara itu yang terasa menembal. Ini pun lihat, ya. Payudara itu kan sangat halus. Ya kan, lembut. Nah, kalau ada bagian yang menembal, itu kita harus curiga. Ya. Nah, kemudian keduanya, bagian yang menembal, ini, ee, thick area, ya. Nah, kemudian ini keduanya tadi saya istirahatkan bimple, ya. Jadi bimple itu, sebenarnya bahasa Inggrisnya, lesung pipit. Nah, terkarik, kan. Kedalam peluang punya lesung pipit itu kan, kalau dia tersenyum, dia malah, ini-nya malah ada lubang ke dalam, ini tertarik ke dalam, gitu kan. Nah, jadi kalau di payudara, waktu kita begini, loh, ini kok ada yang tertarik ke dalam, nah, itu namanya dimpal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kerak putih susu. Nah, di putih susu ini ada keraknya, ya. Nah, itu bisa merupakan tanda dari budget bisis, ya. Nah, kemudian ini yang dialami oleh temannya, ya. Susu Zen itu, jadi, di payudaranya itu ada kemerahan, kemudian kalau dipegangnya itu terasa hangat. Kalau ini gambarnya ekstrim banget, ya, sampai ada, ini apa, ada asetnya. Ya, untuk apa nih? Untuk mengilustrasikan, ya. Nah, kemudian yang kelima, itu ada dari putihnya keluar cairan. Ya, nah, kalau yang keluarnya air susu, normal, cuman kan jernih atau darah. Nah, ini kita curi juga kalau ada kanker beli darah di saluran, apa, saluran mami, ya. Nah, yang pertama adalah skin source. Nah, ini saya ini dalam menerjemah kali ini, ya. Itu saya minta pendapat dari spesialis udara onkologi. Tapi sayangnya dia kasih penjelasannya itu sangat panjang. Jadi susah saya naruhnya di sini. Nah, kemudian waktu saya tanya sama teman saya yang berkelita antar bayi darah, ya, yang mengetahui bahasa Inggris, dia bilang, Ini kan sebenarnya bahasa Inggrisnya kan skin source. Loh, buat dimantin, bukannya shower itu adalah nyeri, pain, gitu. Tapi saya bilang, kalau dibilang pain agak susah, karena damparannya adalah damparan luka. Ya. Jadi ini terjadi ketika kanker yang ada di dalam paru-paru itu dia ke permukaan kulit peludara. Akhirnya terjadi luka. Dan memang, kalau saya lihat tuh bahasa luka tuh agak lebih pas, ya. Karena luka tuh bisa kayak lecet segala macam. Nah, karena kenapa? Waktu dulu saya sekolah itu sampai ini, ada ibu-ibu yang datang itu padanya sampai ber-berlubang. Kayakkan. Bukan cuma luka lagi, tapi ber-berlubang. Kita lupanya sebagai urkus. Sudah sakitnya, ya, kan, ya. Telah punya dia datang. Nah, kemudian yang ke-7, ya, itu ayat bang, ya. Atau benjol. Kemudian ke-8, nah ini biasanya urat-uratnya muncul. Dia bumbu larat menonjol ini, ya. Ini kan kalau kita hamil, ya, hamilnya besar. Itu kan ini, ibunya tambah gemuk, ya. Kakinya di belakang, betisnya muncul. Nah, ya. Nah, itu munculnya di... Di bayi darah. Nanti kita lihat gambarnya terakhir di gambar yang lain. Ini contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Putih susunya terbenam. Jadi dia ter... Ini disebut sebagai sangkan nipol. Ya. Kalau ini growing pain, ini bump, ya, ini sangkan nipol. Jadi nipolnya terbenam. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-10 ini, jadi ada yang baru muncul. Karena yang baru ini muncul, akhirnya ukurannya menjadi lebih besar. Nah, makanya di sini disebut sebagai ukuran dan bentuk yang baru. Ya. New, size, and shape. Or shape. Ya. Nah, kemudian yang ke-11, ya. Ini cuma lihat, pendalanya itu kan mulus. Ya. Tapi ini, pendalanya seperti kulit jeruk. Hmm. Ada yang tertarik, dia cincin ke dalam. Jadi kayak kulit jeruk. Ya. Jadi yang dibilang ini yang tertariknya adalah pori-pori. Ya. Nah, ini juga merupakan tanda dari kanker. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hard lump. Kalau ini kayak pudi orange. Ya, kalau bisa perlain di situ, ya. Nah, ini adalah hard lump. Menjawabin kres. Ya. Kalau dia pakai lemonnya, digunakan hard seed. Ya. Nah, jadi dengan bagi ini saya, intinya cuma ini saja. Ya. Agar orang-orang bisa mengenali tanda-tanda ini. Nah, ini untuk yang punya iPhone, dia bisa lihatnya seperti ini. Tapi kalau kayak saya tadi ya, yang Android itu cuma tiga saja. Cuma video yang tadi, kemudian 12 gejala, kemudian ketiga monalisan. Nah, kalau punya iPhone, bisa lihat ini. Ya. Jadi kita lihat di sini, period ini adalah hide. Jadi dicontokkan di sini, akhirnya 5 hari. Hari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita melakukan pemulisan itu segera setelah bersih. Ya. Jadi selesai akhirnya 5, jadi kita pilih 1, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi akhirnya 3 sampai 7 hari setelah apa, hide. Nah, di sini dikatakan, di sini masa, apa, payudara itu sangat, sangat lembut. Ya. Tidak terlalu banyak benjolan. Nah, tetapi, kalau sudah mulai mendekati, ini, hide berikutnya, nah, di sini, di bawah ini, manue itu menjadi lampines. yang saya lihat itu di kampus itu, lampines itu artinya berbenjol-benjol. Nah, makanya kita periksaan ini setelah hide. Nah, kemudian tadi lupa saya jelaskan ini, bagaimana untuk wanita yang sudah menopaus? Nah, kalau dia sudah menopaus, maka periksanya para tanggal yang sama setiap bulan. Nah, dulu aku jelaskan itu saya bilang, karena yang saya sering ambil contoh itu kan ini, orang di Inggris ya, every time you pay the bill. Setiap tanggal Anda bayar tagihan. Nah, itu misalnya bayar PLN tiap tanggal 1, berarti nanti perisian mamenya tiap tanggal 1. Nah, itu harus rutin waktu yang sama di setiap bulan. Nah, sayangnya yang bentuk seperti ini tidak ada di Android. Nah, di Android adanya seperti ini tadi, si Mona Lisa. Nah, ini juga si Jessica. Oh, ini tadi nih yang teman saya yang paling kiri tadi. Jadi, dia tadi bagi cerita bagaimana setelah dia lihat ini, dua belas tanggal itu, dia ini tahu pun, jangan saya ini kenali. Dia langsung ke dokter, syukur karanya masih stadium pertama. Tapi beda nih fotonya nih. Yang fotonya nih, kayaknya ibu-ibu tuh suka kasih foto yang lebih muda ya. Tapi yang saya lihat di aslinya, orangnya agak kemuk. Nah, sekarang kita main. Yang bener-bener ini tuh benar-benar hafal ya. Ini apa game-nya. Kita lihat nama-namanya juga. Sebenarnya sudah nampau. Sebenarnya kalau ada modal, saya tuh mau aja ini ya Pak, menyetakin. Cuma masalahnya, terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia itu mesti belum ada. Itu kan tadi cuma terjemahan saya aja. Nah, harusnya terjemahan itu saya ajukan ke mereka. Kalau mereka setuju, baru nanti mungkin bisa dikandalkan. Nah, cuma karena untuk menerjemahkan semua bahan itu ke dalam bahasa Indonesia temannya cukup mahal ya. Jadi waktu kami diskusi itu terdibagi karena ada yang tanya. Saya dengar kemarin, gue rini cerita bahwa Maria Lemon dapat dana untuk menerjemahkan bahan-bahan pelajar ini dalam bahasa Perancis. Berapa dana yang kita mendapat? 50.000 dollar. Waduh. 50.000 dollar. 50.000 dollar itu, saya hitung tadi 750 juta. Tapi sebenarnya untuk pemerintah itu murah. Nah, coba ini apa ini? ada luka di kulit. Source. Nah, samping ini skin source. Kemudian ini apa ya, gue bu? Ada daerah yang menembal. Apa? Menembal itu pun bahasa Indonesia pecan. Nah, ini di bawah nih. Pecan area. Kemudian ini apa? Kulitnya seperti kulit jeruk. Nah, orang-orang yang menerjemahkan. Orang-orang yang menerjemahkan. Orang-orang yang menerjemahkan. Kemudian ini penumbuhan pena. Apa pena bisa Inggrisnya? Vein. The growing vein. Nah, kemudian ini tadi yang puting terkenam. Ini. Santengnya nipal. kemudian ini ada kairan baru yang keluar. New. 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 Blue. Blue. Ya. Kemudian ini yang panas tadi apa? Red or fall. Ya. Kemudian ini ada bentuk baru. Apa baru? New. New shape or size. Kemudian ini tertari ke dalam. Apa tadi? yang ini langsung pipit? Impal. Betul. Impal. Ya. Kemudian ada penjol apa? Apa? Empat. Empat. Ya. Kemudian ini ada kerak di puting susu. Betul. Betul. Betul keras. Terakhir ini adalah karma lawan. Ya. Nah. Nah. Biasanya dulu. Nah. Jadi. Ini. Dia ada play-nya ya. Sebenarnya kalau pakai zoom ini dia bisa di mobile sendiri di HP masing-masing. Cukup pakai itu aja Noel Lemon dari segini play. Nah. Jadi. Dibilang begini. Kalau kita ikut kegiatan seperti ini ya. Kemudian kita melaksanakan apa yang disarankan itu bisa mengurangi kemungkinan kita apa meninggal aktifat yang perbedaan itu sebanyak 60%. Tapi masalahnya apakah kita akan mau melaksanakan tahapan itu atau tidak. Misalnya kita menemukan kemungkinan dari 12 benjara itu kemudian kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini ibu sendiri yang menunjukkan. Nah. Kemudian ini. Ya. Kalau kita tidak pernah memeriksa peligaran secara rutin terus tiba-tiba wah. ada benjolan yang umumnya katanya ya. Besarnya benjolan itu kalau sudah seukuran tiga jari. Itu kalau tidak biasa perisahan peludara sendiri. Tapi kalau biasa perisahan peludara sendiri itu benjolan yang ditemukan itu umumnya adalah sebesar ujung ujung jempol. Nah. Kalau biasa perisahan pakai mamografi yang pakai rosen yang dijepit apa ini mamenya menol dipotol ya. umumnya besarnya sebesar ujung terlunjuk. Nah kalau beberapa kali monografi kita bisa lakukan dibandingkan umumnya besar yang bisa ditemukan adalah sebesar ujung terlunjuk. Nah disini kita lihat semakin kita bisa melakukan pengulisan yang lebih rinci semakin kecil dia sudah bisa diketahui. Nah ini prosedurnya. Jadi setelah kita belajar lalu melakukan pengulisan peludara sendiri kemudian kita menemukan tanda-tanda dari yang 12 itu langsung konsultasikan sama dokter. Nah nanti terserah dokternya ini dia pakai standarnya Amerika. Amerika itu langsung pakai mamografi. tapi kalau Pak Hinto kemarin dia bilang pemeriksaan lanjutan ini tergantung dari besarnya tumor yang ditemukan. Kalau waktu Pak Hinto diperiksa dia langsung terabat jelas langsung dia bilang angkat. Jadi terapun dokternya. Kemudian pas yang berikutnya itu Butri bilang mana ini gak ada Pak Hinto akhirnya disuruh periksa macam-macam yang di WSG di fine biopsi kalau yang dulu diangkat dulu baru periksa biopsinya metode biopsi yang jadi diangkat dulu baru seluruh utuhnya itu diriksa itu tidak bisa merupakan cara biopsi tapi ada juga yang kalau dia tidak jelas pakai fine biopsi pakai apa ini jadi nanti di di alatkan pakai USB lalu di ambil dariannya fine biopsi makanya ya nah kalau ini dia pakai mamografi jadi ini cuma dia jepit maminya rata lalu ini dipoto ya nah kalau anda usiannya di bawah 40 tahun bisa pakai ultrasonografi atau pakai MRI magnetic resonance imaging nah untuk memastikan apakah benjolan tersebut tak atau bukan harus di biopsi jangan takut katanya untuk di biopsi kenapa sebagian besar hasil biopsi itu bukan kanker jadi dari biopsi itu katanya paling cuma sekitar 20% saja yang kanker ya nah ini contoh pembelian keperkisahannya ya jadi kalau yang paling kiri itu adalah maminya tidak terlalu padat nah kalau yang ini maminya sangat padat padat itu dia punya jaringan jaringan ikat ya kalau yang awal itu kan dia mostly fatty ya sebagai misal lemak jadi membuat payudara itu menjadi lembut karena dia lemak memang saya bilang sama istri saya jadi memang perempuan itu jangan kurus-kurus sekali karena karena kurus-kurus sekali itu enggak ada lembutnya kulitnya ya jadi agak gemuk dikit biar ada lemak karena lemak itu bikin bikin lembut membuat lembut ya makanya saya bilang ya sampai istri saya makanya bayi itu suka kalau ibunya gemuk coba dikenong sama saya pasti bayinya bilang gini tulang-tulang saja nah ini kartanya kalau perisal pakai usg coba kalau ibu-ibu pernah usg atau hamil kan suka lihat ini ya jadi karena rahim itu adalah gelembung yang berisi air nah jadi kalau di payudara ada yang gambarnya seperti rahim nah berarti ini adalah gelembung yang berisi air kita sebutnya sebagai pistan ya jadi ibu mami itu pernah juga di usg ya saya lihat kok aslinya gak kayak disini ini kan jelas banget ya atau mungkin kurang diperbesar jadi kualitas kayaknya beda kualitas alatnya beda kualitas hasil punya hubungan itu jelas banget gambarnya gak sejelas ini ini kan luar biasa juga ini cuman lihat nih jadi kalau dia ada sama-sama lubangnya ya ada juga cairannya tapi di dalamnya cairannya tidak jenis berarti ada yang lain ini kita julikai kalau ada ganasan nah yang berikutnya adalah apa ini merai ya jadi ini kan name ya wajudara nah kita lihat disini ada tumor pembekakan nah jadi kemudian ini ada apa katanya vena-vena datang peningkatan aliran darah nah ini yang kita lihat tadi ya venanya membesar makanya tadi digampar nomor berapa tiga keempat ya growing vein growing vein itu penanya membesar kenapa penanya membesar karena biasanya kalau ini adalah kanker ya kanker itu dia perlu makan banyak agar supaya makanannya terpenuhi maka dia harus mendapatkan darah dalam jumlah yang banyak agar darah besar banyak datang ke lokasi tersebut maka pembuluh darah harus melepar kalau pembuluh darah banyak mengalir di daerah tersebut maka dia akan hangat nah makanya ini terlihat jadi ada penjolan kemudian kalau terlihat itu kemerahan kena banyak darahnya kalau dia pegang terasa hangat kemudian apa saja risiko untuk terkena kanker perihara ini risiko-risikonya pertama umur cuma kalau ini tidak usah dipikirin kita juga pasti akan tua yang kedua adalah berat badan jadi kalau kita berat badannya termasuk kategori yang lebih berat daripada normal kita mesti berusaha untuk menurunkan berat badan karena kenapa karena kelebihan lemah itu akan menghasilkan lebih banyak estrogen karena kalau tubuh kita terpapar dengan lebih banyak estrogen daripada yang biasa itu meningkatkan risiko kanker payudara kemudian berikutnya adalah payudara yang padat ini saya belum tahu kenapa kemudian yang keempat itu adalah lebih banyak hype jadi sebenarnya dia mengatakannya kalau wanita ini tapi ini sebagian ini sebagian mikratur yang lain dinyatakan wanita yang tidak pernah memiliki anak itu memiliki risiko yang lebih besar daripada wanita yang memiliki anak karena kenapa kalau kita sempat hamil dan melahirkan itu kan selama hamil dan melahirkan itu paling gantung kalau dia menyusunnya secara eksklusif berarti 9 bulan tambah 10 hari tambah 6 bulan itu dia tidak hype jadi jadi dia masalahnya ada tidak hype nya daripada tidak hype itu juga membantu untuk membuat payudara itu berkurang risikonya untuk mengalami kanker payudara walaupun tidak bisa dikatakan bahwa orang yang tidak punya anak itu pasti kanker payudara tidak cuma risikonya dibandingkan dengan orang yang punya anak itu lebih besar nah kemudian minum alkohol dan merokok sayangnya apa kenapa videonya mati oh abis ya ini apa syukurnya di kita ini jarang wanita wanita itu merokok dan minum alkohol kalau di barat itu luar biasa kemudian payudara yang berbenjol benjol ya nah ini saya juga tidak tahu cuma dia dari pengitian itu katanya lebih banyak cikgu bilang apa payudara yang berbenjol benjol ini lebih risiko ya nah kemudian ketujuh itu kalau kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung hormon ya nah apa di buku kontrasertif teknologi nah lama ya dilatakan bahwa wanita yang menggunakan pil KB itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menerita kanker payu tapi dalam terbitan terbaru ini ada dua hasil penelitian berbeda ada yang satu mengatakan iya satu mengatakan tidak tapi kesimpulannya nampaknya hari ini jangan terlalu dipermasalahkan ya karena yang pertama itu dia mengatakan meskipun meningkatkan risiko tetapi manfaatnya terhadap kesehatan wanita itu jauh lebih besar daripada mudoroknya nah gitu artinya ya nah cuma memang yang jelas-jelas itu adalah ini hormon replacement terapi jadi nanti kalau sudah menopaus menopaus itu kan kulitnya mulai keriput ya dan kemudian bagiannya mulai krim kalau bagiannya krim itu kalau kita berhubungan sama suami itu susah basahnya kalau susah basahnya kalau kita berhubungan itu bisa lecat nah sudah pernah yang alami ibuku terdiem nanti kalau ini kalau lecat itu ibuku rasanya ini prih jadi nanti paginya panas rasanya itu berarti dia lecat karena kurang basah nah biasanya kalau ibuk punya maya dulu ini ceritanya berbicara saya jadi untuk yang punya uang dia datang kepada dokter spesialis kebidanan dan kandungan minta disuntik hormon agar apa meskipun menopaus tapi kulitnya tetap halus nah gitu kemudian paginanya tetap basah cuma karena dia melawan kodrat alami beresiko tinggi untuk kanker pagi pagi memang itu apa-apa itu ada ini ya ma ada kurang lebih nah kemudian kalau kurang olahraga ini pandemi ini luar biasa ya tapi kalau ibu-ibu sih kerjanya gak lupa ya dari pagi sudah pagi udah nyuci udah ngopel udah nyaku jadi gak usah khawatir pada Indonesia Indonesia tapi di dalam negeri itu bayangkan ya orang nyuci piring pakai mesin wah gitu ya saya bilang luar biasa ini nah kemudian yang terakhir adalah genetik jadi kalau punya ibu punya saudara perempuan kalau punya bibi itu yang bergerita kanker peludara maka kita memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena kanker peludara nah tetapi jangan khawatir kenapa dari 80% penderita kanker peludara tidak ada yang memiliki faktor genetik artinya kalau punya risiko risikonya sangat kecil oke itu aja ibu untuk penjualan kita di kanker peludara kalau mau belanja katanya bisa di shop your lemon know your lemon cuman sayang barangnya barangnya mahal mahal terus dia belum mengirim ke indonesia jadi indonesia sedih banget ya jadi pengiriman itu baru dilakukan ke perancis ke jerman ke inggris ke amerika ke australia tapi indonesia belum masuk ya nah jadi sebenarnya nanti kalau sekarang kita isi pakai hp titel ketik di hp know your lemons supaya buku isi ini kita isi umpan balik ya terhadap kegiatan ini yang punya hp juga ketik di browsernya know your lemons dot com baris meniring student dan kiri atas itu nah itu untuk ini untuk apa apa ini dia seluruh menulis namanya terlalu besar jadi biku udah semua udah masuk now your lemons dot com sudah semiring student sudah kalau sudah nanti saya tunjukin cara misinya now your lemons jangan lupa pakai S ya terus nulisnya disampung semua kemarin itu pas krimisar pister 13 orang yang bisa isi cuma dua jadi lupanya banyak yang salah tulis banyak yang gak punya ini pulsa ini pakai wifi saya untuk keluar udah dapat semua sudah 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 semua ada yang gak bisa masuk masuk ini contohkan cara isinya jadi di browser ini kita tulis apa now your lemon student 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 nanti akan keluar bang bang lefon nah tulis seperti ini Oh, lewos lho Lewos No, lewos lemon No, lewos lemon, pakai es Jadi dulu pertama-pertama juga saya lemonnya gak pakai es Harus pakai es, karena kolidalanya ada dua Jadi harus dalam bentuk jamaah Gak bisa? Gak bisa? Knowyourlewons.com harus miring student Gak bisa ya? Gak bisa, gak apa-apa nanti perwakilan aja Nah, pesudani Terima kasih sudah mengikuti kegiatan No, lewos Kami akan mengirim Anda Ini adalah Breast toolkit Nah, saya susah memperkenalkan ini Saya terimakasih sebagai perkakas payudawan Bingung ya Dan sebuah hadiah Cuma sayangnya Hadiahnya ini kupon lima dolar Tapi lima dolar hanya untuk belanja di shop No, lewos lemon Jadi gak pakai juga Nah, sekarang kita klik di answer Time pass question Jawab 10 pertanyaan sikap Klik Nah, jadi What's your name? Nah, disini kita ketik nama kita Ya Nah, saya jumatil pajar Saya jumatil pajar Walaupun sih dia bilang Pakai orang besar semua Tapi gak apa-apa Ini bisa aja Sudah ketik nama Klik OK Nama singkat tidak boleh Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 Apakah menurut Anda Kegiatan ini bermanfaat? Nah, kalau bermanfaat kasih 5 Ya Kalau tidak bermanfaat kasih 1 Ya Setelah itu klik OK Sesudah mengikuti kelas ini Yang nomor 3 ya Nampakan Anda Merasa bahwa Anda ada gejala Ada gak gejala? Nah, kalau tidak ada Bilang 0 Nah, kemudian Yang 4 Seberapa besar kemungkinannya Anda akan melakukan pemeriksa nomogram Di kemudian hari Kayaknya saya mau periksa deh Berarti 5 A 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 Jadi kita bisa ini Mengetahui ya Cuma sayangnya kalau kapuas ini Karena sudah banyak ya Ini hasilnya jadi empuk Tapi kalau darah-darah yang dia Belum pernah ada kegiatan ini Ini langsung kegiatan ininya Jadi kalau kita ketik KnowYourLemons.com Atau YRG Ini agar harus memiliki impact ya Kita bisa lihat pertanyaan ini Nah ini Nah kita perbesar untuk Indonesia Nah ini kita perbesar di Kalimantan Thank you guys for coming for all the rest of us Apa bilangnya? Terima kasih ya Nah ini ribu ya Jadi Saya ini masih gak terjelas ya Ini apa? Nah ini Titik ini Nah ini Ini titik ini adalah ini Orang yang sudah apa ini? Pipo talk Nah pipo talk itu artinya orang yang sudah di Diajar Mendapatkan Apa? Pelatihan tentang KnowYourLemons Ya Nah ini Ini tampilan pun Ada dua orang Ya Ini di Palaka Ini saya harus gak hafal nih Karena ini gak terlalu jelas ya Nah ini yang ada di Saya lupa ini Barito atau Meruraya nih Ya bukan ini Untuk tewek Nah ini kita ikat luas Di bawah Nah ini semua ini Semua orang yang mengajar Ini tandanya seperti ini Pitcher Train educator Ya Nah di Indonesia ini Coba lihat Ini ya Indonesia ini baru saya sendiri aja ini Ya Boleh kita klik disini Kelihatan ininya Nah Ya Ngambah lagi Oh belum masuk Pak ya Nah Gak ada yang juga Kelihatan Ya Pake pikirnya Belum update Kayaknya ini Ini kayaknya Sinyal juga ini Kalau yang anggap bagus Sinyalnya ini Kelihatan ininya Apa Kelihatan disini Jumlah ininya Jumlah orang yang diajar Kemarin ini Di bawahnya ada tulisan 22 Ya Nah Nah harusnya ini Nambahnya Cuma ini Gak penggantan Kayaknya Nah makanya Kalau sudah Purnanya Agak susah ya Kalau yang kemarin Baru-baru itu Seperti Kegi TW itu Mereka langsung keluar Nih Nah Di situ Cuma deh Yang punya HP Diketik Cuma KnowYourLemons.com Dari sebelum Impact Ya Itu keluar Kegahnya Impact 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.